Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana sehat bang? Alhamdulillah sehat, semangat. Ya, realitas empiris soal calling visa, negara yang sebetulnya ini negara penjajah. Kalau dalam perspektif Islam, katakanlah kita sedang menjalankan Islam secara semuanya di bawah sebuah institusi sistem politik sebagaimana dalam khasanah ternemang klatur Islam, tulafah Islamnya, seperti apa? Melihat realitas anu ini, realitas calling visa dari negara penjajah. Terutama berkaitan dalam kaitan hubungan antar negara. Ya. Baik, para peserta yang dirahmati Allah SWT, juga pembicara yang saya hormati adalah Bang Ahmad Rasuluddin, Bang Mardani juga ya. Ya. Ini kalau kita lihat posisinya, memang sebenarnya sebelum kita bahas, misalnya ketika praktek dalam konteks negara itu diatur oleh Islam, itu dalam pandangan Islam, dalam negara yang beradab pun sebenarnya kalau penjajahan itu kan tidak dikehendaki. Jadi memang yang melakukan penjajahan itu hanya negara-negara yang tidak beradab saja itu. Negara-negara yang barbar atau yang brutal. Nah, oleh karenanya sebenarnya dalam konteks negara sekuler pun sebenarnya orang tidak suka ada penjajahan. Secara naruri juga sebenarnya seperti itu. Nah, kalau dalam konteks bagaimana Islam memandang, sebenarnya kita bisa merujuk kepada dalam catatan sejarah itu, bagaimana Khalifah Umar itu membebaskan Al-Aqsa, yang ketika itu Palestina sedang dikuasai oleh panglima Romawi yang bernama Atrabun. Dan ini terjadi tidak lama setelah Rasulullah wafat, sekitar 6 tahun setelah Rasulullah wafat. Jadi Umar bin Khotab mengirim pasukan untuk membebaskan Al-Aqsa, yang saat itu juga dikuasai oleh panglima perang Romawi yang bernama Atrabun, yang sangat zalim, yang sangat menindas rakyatnya. Dan ini baru terjadi pada 638. Artinya kalau dari konteks umat Islam itu baru juga itu. Baru ditinggalkan oleh Rasulullah ya mungkin sekitar 6 tahun kemudian. Dan ini contoh yang paling fresh untuk umat Islam. Bagaimana kalau mau menyelesaikan persoalan Al-Aqsa atau persoalan Palestina di situ. Bagaimana cara menyelesaikannya adalah dengan pembebasan, dengan mengirimkan pasukan bagi seorang kepala negara yang posisinya sebagai Khalifah Umar waktu itu mengirim pasukan. Dan ternyata tidak terjadi peperangan. Justru pasukan Atrabun meninggalkan bumi Palestine dan pergi. Dan ini sebenarnya kalau ini dilakukan sekarang, kalau sekarang ini para pemimpin-pemimpin mau mencontoh perspektif Islam, dan mencontoh Khalifah Umar, itu tentu selesai itu urusan Palestina itu. Jadi persoalan sekarang itu kan negara-negara ini tidak serius untuk menjaga perdamaian yang ada. Nah kalau kita lihat bagaimana menyelesaikan solusi Palestina itu kan, dalam konteks ini baru dua orang pemimpin yang berhasil menuntaskan kewajibannya untuk menjaga Al-Aqsa dan membebaskan Palestina dari cengkeraman para penjajah. Dua orang itu tidak ada presiden. Makanya saya sempat menulis itu, Palestina itu menantikan sosok Ksatria Khalifah Umar, bukan Presiden Sontoloyo. Saya sempat menulis itu dan mendapat respon yang sangat panas dari berbagai kalangan memang. Karena saya menyampaikan istilah Presiden Sontoloyo. Padahal saya tidak menyindir siapapun. Sontoloyo itu kan lawan dari sikap Ksatria. Kalau Ksatria yang bilang penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan harus ditunjukkan bahwa memang tidak sesuai. Kalau dia mengecam harusnya dia juga tidak bekerja sama di belakang layar. Nah ini kan para pemimpin sekarang itu tidak Ksatria, tidak gentle. Mengecam tetapi di belakang bekerja sama. Atau menerima. Atau mengeluarkan calling visa misalnya. Nah ini bentuk yang menurut saya tidak punya watak Ksatria. Oleh karena kalau semua pemimpin dunia seperti ini, tentu tidak akan pernah itu selesai urusan Palestina dan penjajahan terus saja terjadi penindasan dari negara yang notabene brutal, jahat kepada negara lain yang lemah. Atau bangsa lain yang lemah. Atau penduduk-penduduk negeri lain yang lemah. Itu akan dilakukan seperti itu. Nah ini kalau kita melihat mencontoh kenapa gagal semua pemimpin dunia saat ini, para presiden, para raja, para kaisar, untuk sekedar menyelesaikan persoalan Palestina, karena salah mencontoh. Bahkan terjebak dengan konsep yang diajukan oleh Barat, oleh Amerika, terutama oleh yang lainnya. Sekutunya untuk membuat two states ataupun negara itu berdampingan. Bagaimana mungkin perampok diajak berdampingan? Harusnya perampok atau penjajah ya harusnya diusir. Tadi sudah dijelaskan oleh Bung Ahmad. Bahwa idealnya seperti Belanda itu, ya dia diusir. Tidak boleh dia terus berbagi dua dapat Sumatera, terus Indonesia, Jawa, dan sekitarnya misalnya. Ya tidak boleh. Ya usir-usir saja. Itu kalau konsisten dan berwatak ksatria. Nah Islam seperti itu mencontohkan. Jadi kalau kita ingin sukses, menciptakan perdamaian, contohlah kuatak dari Khalifah Umar. Tentu bagaimana sosok beliau dan juga sistem yang digunakan, ya tentu kita harus mempelajarinya. Bagaimana bisa berhasil dan tanpa peperangan, dia bisa mengusir pasukan Atropun dari Bumi Palestina dan menjaga Lakso. Bahkan kalau dikisahkan ketika Khalifah Umar masuk ke Bumi Palestina itu, Khalifah Umar sampai dikawal, diantar oleh, didampingi oleh Pendeta Seferinus, dan Pendeta Seferinus menawarkan untuk sholat di salah satu ruang gereja, Khalifah Umar itu tidak mau. Dan mengatakan kalau saya sholat sini nanti khawatir umat Islam menganggap boleh menggunakan gereja untuk kaum muslimin. Oleh karena gereja tetap diberikan kepada kaum Nasrani, tetap mereka dijaga kehormatannya, darahnya, dan sebagainya. Inilah wujud dari ketika Khalifah Umar itu mempraktekan bahwa memang sistem Khalifah itu ketika menjalankan pembebasan, perlindungan, penjaminan keamanan, itu tidak boleh gereja diambil, tidak boleh rakyat dizalimi, tidak boleh dibunuh, apalagi menyakiti orang lain, apalagi membunuh anak-anak seperti yang dilakukan oleh Israel sekarang. Itu saya baru membaca tadi pagi, itu sekitar 61 anak-anak yang terbunuh. Di antara ratusan jumlah jiwa orang dewasa, selamping itu ada belasan ribu atau ribuan orang yang terluka dan mengungsi. Nah ini menunjukkan bahwa betapa brutalnya dan dunia diam saja. Terkait dengan PBB yang harusnya menjadi perlindungan perdamaian, ternyata gagal dan tidak dipatuhi oleh Israel. Dan sebenarnya karakter entitas Yahudi itu sebenarnya bukan hanya membangkang kepada PBB, kepada para nabinya pun mereka membangkang. Makanya hampir semua nabinya mereka lawan itu. Itu karakter Yahudi itu memang seperti itu gitu. Entitas Zionis Yahudi Israel itu memang ya karakternya, begitu kalau dalam sejarah ya lihat saja, nabi-nabinya mereka saja lawan, bahkan tidak ditaati, bahkan dikelabuhi gitu. Nah ini apalagi cuma sekedar PBB gitu. Apalagi kalau kita mengutip pendapat Kofi Anan, mantan sejian PBB, itu membuat suatu pernyataan yang sangat menggelikan. Bahwa mengatakan, pasukan penjaga perdamaian keamanan PBB itu, seperti, kalau dibilang itu, seperti pasukan pemadam kebakaran, yang baru bisa menghidupkan mesinnya setelah kebakarnya selesai. Kenapa? Karena untuk mengirim pasukan PBB butuh waktu sampai 6 bulan, 3 sampai 6 bulan. Bayangkan itu sudah berapa banyak korban yang berjatuhan, baru pasukan bisa dikirim gitu. Dan ternyata di bawah PBB ini, negara-negara yang mau mengirim pasukan, harus melewat di bawah naungan PBB. Nah, kalau harus tunggu 6 bulan baru mengirim pasukan, kapan selesainya itu? Sudah berapa banyak korban yang jatuh? Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya, kalau mencari solusi, memang harus kembali kepada solusi yang pernah dan sukses dilakukan dalam catatan sejarah. Yaitu yang pernah dilakukan, tadi saya jelaskan, hanya 2 orang yang berhasil, yaitu Khalifah Umar bin Khattab dan Sultan Salahuddin Al-Ayubi. Jadi, cuma seorang Khalifah dan seorang Sultan yang bisa menyelesaikan persoalan itu. Dan kalau kita mencontoh, mereka tentu layak dicontoh, bagaimana menyelesaikan dan itu bisa berhasil. Dan kita tidak bisa mencontoh karakter para presiden di dunia sekarang, karakter para raja yang ada sekarang, karakter para perdana menteri maupun kaisar yang ada sekarang, yang menurut saya wataknya tadi mengulang-ulang pernyataan. Dia hanya mengecam, dan padahal kalau mengecam itu kan, tadi dikatakan oleh Bung Ahmad itu, ya dia juga bisa mengecam, saya juga bisa mengecam. Jadi, kalau kita kembali kepada istilah bagaimana menyikapi persoalan di Palestina itu, ada satu hadis rasul yang memberikan gambaran kepada kita itu sangat relevan untuk kita jadikan acuan, bahwa barang siapa menro'al, barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kita. Jadi, itu levelnya ada tiga. Yang pertama, harus merubah dengan tangan atau kekuasaan yang dimiliki. Yang kedua, kalau tidak mampu, maka ubahlah dengan lisan. Dan kalau tidak mampu, maka ingkari dengan hati, dan itulah selama-lama iman. Artinya, kalau melihat kemungkaran yang terjadi di Palestine, di mana ketika orang sholat, kemudian ditembaki, kemudian dibombardir, kemudian itu, itu kemungkaran yang nyata di depan mata. Dan kalau kita punya kekuasaan, punya legalitas kewenangan, maka harus dihentikan kewenangan itu. Nah, bagi penguasa, pemimpin-pemimpin dunia, dia punya kewenangan, dia punya pasukan, dia punya kekuatan diplomatik, dia punya kewenangan membuat penekanan perjanjian, dan seterusnya, akhirnya harusnya dia menggunakan itu. Bukan mengecam. Kalau mengecam itu level kedua itu. Menghentikan dengan lisan. Kalau lisan itu orang yang tidak punya kewenangan, apabila tidak punya kewenangan, baru menggunakan lisanya. Oleh karenanya, kita yang tidak memegang kekuasaan, masih wajar menggunakan lisan, menggunakan diskusi seperti ini, untuk apa? Untuk mengingatkan dan mendorong para pemimpin yang sedang punya kekuasaan, jangan sampai dia melanggar perintah dari hadis Rasulullah Muhammad SAW tadi, yang ketika melihat kemungkaran, diam. Kalau diam, tidak menyampaikan kecaman, apalagi ini kategorinya hanya mengingkari, itu iman yang selemah-lemahnya iman itu. Nah kalau kategori kita, sebagai yang bisa menyampaikan ucapan, ya wajar. Jadi jangan sampai seorang penguasa turun level, seorang kepala negara turun level. Nah ucapan, mengirim bantuan, mengkritik itu, bisa dilakukan oleh se-level Ormas, se-level LSM, se-level masyarakat biasa itu bisa mengkritik. Mengumpulkan bantuan, bisa dilakukan oleh publik. Oleh karenanya, orang yang memiliki kewenangan dan kekuasaan, dalam hadis tadi, dia ada di level 1. Harus menghentikan, mencegah dengan kekuasaan yang dimiliki, yaitu dengan kewenangan, maupun dengan pasukan yang dia punya. Oleh karenanya, kita ini pasti dimintai pertanggung jawaban di akhirat nanti. Apakah dengan kekuasaan itu, kita sudah menjalankan dan menggunakan dengan kekuasaan yang ada, ketika melihat kemungkaran dan kemaksiatan yang terjadi, atau kita turunkan level kita pada level kedua, menggunakan LSM saja. Bahkan menggunakan LSM di belakangnya masih main mata, ataupun masih berbaik-baik di belakang, atau menjalankan hubungan dagang. Ini berbahaya ini. Berbahaya mungkin di dunia selesai, loloslah dia. Tetapi nanti di akhirat itu sangat besar itu resikonya. Dan pertanggung jawabannya tentu akan mempersulit dia di akhirat. Nah ini posisi kita yang punya LSM, kita mengingatkan dan mendorong. Siapapun yang punya kekuasaan, diingatkan. Sekaligus kita juga menyerukan agar dihentikan kepada pembantaian maupun kemaksiatan yang terjadi di Palestina. Dan yang catatan juga saya, ini ada orang, ada orang yang aneh itu. Dia bukan memposisikan, melihat kemungkaran, memposisikan, ikut mengecam. Bahkan dia mengatakan, urusan Palestina itu bukan urusan negeri kita. Jadi nggak usah lah ikut-ikutan mengecam. Nah ini menurut saya, ini warga negara yang tidak baik. Ini warga negara yang buruk. Jadi warga Indonesia yang sangat buruk itu kalau menyatakan seperti itu. Kenapa? Faktanya dia buta terhadap konstitusi. Negara kita itu justru harus ikut melaksanakan ketertibaan dunia dan perdamaiannya. Bukan mendiamkan. Nah ini berarti orang yang mengatakan bahwa itu urusan Palestina adalah bukan urusan kita. Nggak usah ikut-ikutan. Ini warga negara yang sangat buruk. Dia buta terhadap konstitusinya, buta terhadap hak-hak sesama manusia, bahkan buta terhadap kewajiban agamanya. Nah ini menurut saya, sangat riskan bagi siapapun yang berani-beraninya mengatakan seperti itu. Mengatakan bahwa urusan Palestina bukan urusan kita, bukan urusan negara kita. Nggak usah ikut-ikutan ngomong. Itu berbahaya sekali. Mungkin dihadapan Allah dia akan mendapatkan persoalan yang sangat berat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah ini perlu kita ingatkan. Jadi dalam kondisi ini saya juga ingin menegaskan seperti itu. Jangan sampai kita terjebak ke arah ikut-ikutan seperti itu. Dan tentu kita mendorong. Mendorong para penguasa yang punya kekuasaan untuk segera menghentikan dengan cara apa, kalau kita melihat karena militer yang berjalan maka kita harus mendorong penguasa ini menghentikan dengan kekuasanya dan dengan kekuatan militernya. Saya pikir kalau negara-negara Arab itu mengirimkan pasukannya, itu tentu mereka akan cepat keluar dari bumi Palestina. Seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar dulu ketika tahun 638, itu dengan sigap, dengan cepat, Panglima Romawi Atrobun langsung meninggalkan Al-Aqsa dan meninggalkan Palestina. Saya pikir kalau sekarang itu pemimpin-pemimpin ini punya watak satria dan dia tahu kewajibannya terhadap sesama manusia, terhadap agamanya, tentu dia akan segera melaksanakan itu dan tentu keamanan dan perdamaian di Timur Tengah tidak terlalu sulit untuk dicegah. Nah saya ingin mengomentari yang disampaikan oleh Bung Ahmad tadi bahwa ada perjanjian-perjanjian internasional lewat PBB yang dilakukan. Nah tentu saya sudah menyetir tadi bahwa segien PBB mantan, segien PBB COVID-19 itu menyatakan demikian. Bahwa untuk mengirimkan pasukan butuh waktu lama. Sehingga berharap pada PBB itu untuk menghentikan pernyataan kejaliman yang terjadi oleh Israel itu sangat sangat mustahil. Bahkan kita tahu bahwa PBB berapa kali mengeluarkan resolusi dilanggar juga gitu. Bahkan kepada bukan hanya sekedar revolusi, bukan hanya resolusi, tetapi berbagai perjanjian kesepakatan pun dilanggar juga. Oleh karena memang bahasa yang digunakan untuk mencegah dan menciptakan perdamaian terhadap bangsa yang pengkhianat, yang suka mengkhianati perjanjian maupun konstitusi atau resolusi, maka itu memang harus dengan bahasa perang, bahasanya bahasa militer. Nah dalam Islam, kalau negara dalam perspektif Islam, itu memang punya dua misi. Misi pertama adalah menjalankan dakwah amar ma'ruf na'i mungkar, menjelaskan kebaikan-kebaikan, supaya orang tidak melakukan kezaliman dan melindungi mereka supaya tidak berbuat maksiat, supaya Pak di dunia tertib, tenang, di akhirat aman gitu. Nah itu visi dari negara Islam itu. Pertama adalah menyampaikan dakwah. Yang kedua, kalau dakwah itu dihambat dan ditantang, kemudian diganggu, baru keluar langkah kedua itu jihad. Itulah fungsi negara sebenarnya. Fungsi negara, dia harus melakukan amar ma'ruf na'i mungkar dengan cara jihad, dengan cara dakwah, kemudian kalau memang itu diganggu dan dihambat, baru keluar dalam rangka jihad. Jadi jihad itu langkah terakhir, bukan tiba-tiba di depan. Tidak, kita tahan dulu Bang Wahyudri Al-Murra'u.